Hai gengs, percaya gak nih kalau make up super duper cetar dan super duper pangling? Tapi cuma pake cushion, iya gak pake foundation? Halo assalamualaikum tabipun, hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, ketemu lagi bareng aku Ari Izam Hari ini aku akan membagikan tips and trick dan pastinya tutorial make up khusus dan spesial banget Langsung aja nonton, ini dia video tutorialnya gengs Nah gengs, sebelum mulai make sure wajahnya dalam keadaan bersih dan kita apply skin prep Mulai dari moisturizer sampai dengan primernya Lalu untuk dembul-dembulannya, ini aku gak pake foundation sama sekali ya Cukup pake cushion terbarunya dari SK, aku pake yang shade-nya vanilla Which is ini warna yang super duper natural, tapi boong assiap Ini aku bukan promo sama sekali ya gengs ya, tapi kalian bisa liat ya Coverage cushion ini bener-bener kayak foundation sedempul sementop dan sehoahoe itu Ini aku pake sebelah bagian wajahnya dulu gengs, biar keliatan perbezaannya Antara yang sebelum dan sesudah diaplikasikan cushion Dari awal aja udah keliatan ya gengs, ya bakalan pangling banget nih Kalo make upnya udah begini, dembulnya udah terang-beneran Hashtag ketawa jahat cek Tenang-tenang-tenang, nanti kita turunin shade foundationnya Biar lebih natural menggunakan bedak tabur dan juga bedak padatnya gengs Sebelumnya kita buat wajahnya lebih berdimensi menggunakan cream contour Tapi berhubung ibunya kakak nenek mertuaku gak punya cream contour Kita aplikasikan cushion dari SK ini yang shadenya latis sebagai pengganti cream contour ya gengs Kita mulai dari hidungnya supaya lebih keliatan mancu Baru kemudian kita aplikasikan cream contour untuk tulang pipinya yang cibi-cibi-cibi ini Supaya keliatan lebih tirus gengs Tapi beneran loh baru kali ini aku pake cream contour cukup pake cushion aja Dan seenak itu ngeblendnya gak sesusah kalo kita pake cream contour beneran Mungkin karena teksturnya yang creamy dan identik lebih ke liquid gitu ya gengs ya Lah tuh dulu kita aplikasikan cream blush atau blush on cream Supaya wajahnya lebih merona-merana-merinnya asyap-asyap Lanjut kita set kompleksinya menggunakan loose powder ataupun setting powder Ini untuk under eye-nya aku pake yang translucent ya gengs ya Warnanya putih banget Kemudian kita perhalus lagi kompleksinya yang menggunakan two way cake Ini aku pake dari Rana Kosmetik Indonesia Lanjut setting spray dan pastinya kita make up dekoratif yang lainnya gengs Nah gengsku demikian video kali ini Mudah-mudahan kalian semuanya suka Dan pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah, bye-bye, cheers! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya